Selamat pagi saudara saudariku, selamat merayakan pesta Santo Markus penulis Injil hari ini. Kita mengawali renungan ini dengan bersama berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Alah Bapak penebus umat manusia, engkau telah memuliakan Santo Markus penulis Injil dengan anugerah untuk mewartakan Injil. Semoga berkat teladan dan pewartaannya kami semakin berkembang dalam iman dan dengan setia mengikuti jejak Kristus. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami yang bersama dengan dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa. Allah sepanjang segala masa, Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 15 bab 16 ayat 15 sampai dengan 20. Pada suatu hari Yesus bangkit dari antara orang mati dan menampakkan diri kepada kesebelas murid dan berkata kepada mereka. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun minum racun maut mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit dan orang itu akan sembuh. Sesudah berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Tuhan Yesus ke surga. Lalu duduk di sebelah kanan ala. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru. Dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pembawa kabar gembira. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan. Pada makam Santo Markus terdapat simbol sebuah patung singa yang mengangkat pedang dan satu kakinya menginjak sebuah buku dengan tulisan ini. Damai padamu Markus penginjilku disini berbaring tubuhmu. Paks tibi marce evangelista mius hik rikwisket korpus tuum. Kita memang tidak mengenal Markus sebagai seorang pengkotba yang hebat seperti para rasul yang lain. Namun di dalam diri Markus ada keahlian besar untuk merekam kisah hidup Yesus di dalam tulisannya. Dengan keterampilan sebagai seorang penulis, Markus mewartakan kabar gembira keselamatan Tuhan dengan tulisannya. Buat tulisan itu menopang kehidupan gereja hingga saat ini. Apa yang dilakukan Markus dan para rasul adalah bentuk nyata dari pesan Yesus sebelum ia naik ke surga. Pergilah ke seluruh dunia beritakanlah injil kepada segala makhluk. Perintah inilah yang dijalankan oleh Markus dan para rasul yang lain. Mereka pergi ke pelbagai tempat agar injil tersebar ke seluruh penjuru dunia. Walau dalam pewartaan kadang mengalami kesulitan tetapi semangat para rasul tidak pernah pudar sebab Yesus turut bekerja melalui diri para rasul. Menjadi saksi yang mewartakan injil Tuhan bukanlah berarti harus menjadi pembicara rohani. Namun dapat pula seperti yang dilakukan oleh Santo Markus penginjil yang bekerja dalam ketenangan tidak banyak dilihat orang banyak namun nyata. Markus adalah murid dari Petrus dan rekan kerja Paulus dan Barnabas. Injil yang ditulisnya dengan gigih merupakan hikmat Allah melalui penuturan-penuturan Petrus. Kita telah menerima sakramen sebagai tanda keselamatan. Kita telah dibaptis dan sah menjadi anak-anak Allah dan anggota gereja yang satu kudus, katolik, dan apostolik. Baptisan telah membebaskan kita dari dosa-dosa asal dan kita memiliki kewajipan akan kebutuhan gereja. Sebagai orang yang sudah menerima baptisan, sumbangan apa yang bisa kita berikan untuk gereja, keluarga, dan masyarakat? Semoga kisah hidup Santo Markus dalam mewartakan Injil Yesus dapat menjadi teladan bagi hidup kita. Tuhan Yesus, teguhkanlah iman kami agar kami mampu ikut ambil bagian dalam mewartakan Injil-Mu melalui kesaksian hidup kami. Santo Markus penginjil, doakanlah kami. Amin. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putra dan Roh Kudus. Amin.